Intro Halo teman-teman pemirsa, semangat sekali saya Nabila Putri hadir kembali dalam program yang selalu memberikan solusi-solusi ajaib Di setiap masalah-masalah Anda, dimana lagi kalau bukan WIB Waktu Indonesia Bercanda Halo penonton yang ada di studio, apa kabar? Baik Ini juga penonton yang di rumah pasti udah siap-siap mendengarkan solusi-solusi terbaik dari motivator kita Akbar kenapa? Mukanya kok kayaknya kusut banget sih malam hari ini? Belum listrikamu Belum listrikamu itu buka apa baju? Saya ini iri nih bu Loh, iri kenapa? Mohon maaf nih ya, kan gak mau mentang-mentang saya ini, ya bukan apa-apa siap, tapi saya ini penonton setia disini bu Iya terus? Itu ngeliat Kang Denny bu, yang ada disana, tuh disebelahnya cewek-cewek cantik-cantik gitu Pakainya rapi, ganteng-ganteng, didandanin, bagus-bagus, cakep Saya kayak gini bu, saya kan iri sama dia bu, padahal lebih lama saya lubut duduk disini bu Kelihatan dari mukanya lawas gitu ya Iya, tapi bukannya itu, kenapa saya gak didandani seperti Kang Denny, ganteng Jangan ngiri-ngiri gitu dong, ini emang saya bawa sendiri, bukan dari Panitia Oh, lu gak sendiri? Iya, emang tadi saya, kita habis arisan mantan-mantan pacar saya Wah Kita dateng Saya ada lima, nih ada lima, satu, dua, tiga, empat, lima, namanya kamu yang satu saya kasih nih Hei, 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 ini dari tadi kok saya gak dipanggil-panggil sih Ini pak, ada yang berantem penonton pak akbar tuh, penonton setia kita, ngiri sama Kang Denny Kenapa? Gara-gara tempat duduknya tuh, dikelilingi Dia didandani ganteng-ganteng gini, wah, saya gini-gini doang pak Pak, pak, maaf, urusan kita belum keluar, bapak masuk dulu pak Urusan kita belum selesai pak Ini belum selesai, bapak masuk, ini selesai dulu masalah ini kok Hei, hei, ini tuh motivator saya Ini gak denger-denger ribut-ribut, biasanya saya dipanggil, saya gak dipanggil Iya, Cah, tadi saya mau panggil, tapi mereka lagi ribut-ribut Kok malah iri, saling iri, jangan Saya ini juga iri sama kalian Kenapa? Loh, enak kalian selama satu jam tinggal duduk, nonton Cahaya Saya berdiri terus ngomong sendiri Apa gak ngiri sama kalian? Mikir lagi ya, Cah, ya Mikir lagi Atau gini-gini tuh ya, kita bahas soal iri sekarang Ya udah, kalau begitu malam ini Kita bahas iri, setuju Kita akan membahas tentang iri Kalau gitu kita akan membahas dari definisi iri itu sendiri, Cah Iya Oh iya, Cah Pak, emang nentuin temanya gitu, Pak ya? Terlalu ngomot Ya, pokoknya apa yang terjadi di depan saya bisa, saya jadikan tema Untung kalian tadi pas iri Coba saling pukul-pukul Pukulan kita jadikan topik Nih, saya bicara masalah iri Iya Iri itu adalah rasa tidak senang Ketika kita melihat kelebihan orang lain Itu iri Itu iri Tapi Senang melihat Orang lain punya kelebihan Itu bukan berarti selalu baik Bisa juga itu jahat Kok jahat? Gimana sih? Nah, kalau Anda tidak senang melihat kelebihan orang Itu namanya iri Iya Tapi kalau senang Melihat orang kelebihan Itu juga belum tentu baik Bisa jadi jahat Misalnya Anda punya teman kelebihan berat badan Oh iya Anda melihat senang Itu kan jahat Oh iya, Cahaya Jahat Iya, iya, iya Anda punya teman kelebihan masalah Anda melihat malah senang Itu kan jahat Jadi iri itu sebenarnya begini Anda bisa lihat di sini Boleh dibuka airnya? Tukar kosong Belum bisa tulis Ini saking emosinya sih ya Iri Nih, iri Iri ini berasal dari dalam Artinya berasal dari ini Ini adalah resah R Resah karena apa? Karena ada I di kanan dan kiri I kanan dan kiri ini Artinya apa? Resah karena ada info dari kanan dan info dari kiri Jadi ketika Anda punya tetangga Sebelah kiri punya Hal yang baru Barang baru Tetangga sebelah kanan Punya barang baru Ada yang di tengah-tengah Ada yang di tengah-tengah Bisa saja resah dan iri Oke Saya punya sebuah diagram Yang bisa dijelaskan kepada para penonton Ini dia diagram ya, Ca Tuh Kekeringan Menyebabkan iri hati Ada aduc tuh Aduc Ada ular putih tuh Legenda Legenda ular putih tuh Nah mandi dulu deh pak Nih Siapa lagi deh Bagaimana kekeringan bisa menyebabkan iri hati Mungkin ini Tidak masuk akal Dalam Pemikiran Anda Tapi akan saya coba jelaskan Kekeringan Ini dalam era global warming Itu terjadi salah satunya Karena Adanya Pohon-pohon yang Ditebang Hutan-hutan yang ditebang secara Sembarangan Benar Pohon itu ditebang harus dengan cara di Dipotong Potong Potong itu sama dengan Diskon Potongan harga Potongan Banyak diskon itu kan potongan harga Harga yang harus jadi segini dipotong jadi Separuh atau seperempat Itu namanya Diskon Nah Diskon itu Anda jangan gampang tertipu Banyak hal-hal yang Secara Fisik Wah Ini harganya dari sekian turun sekian Tapi benar gak ini Harus dicek dulu Cek yang paling aman ke Call center Dicek ke call center Benar gak itu Nah Kalau Anda menghubungi call center Ini pasti Call center itu namanya Harus melayani semua orang Jadi kalau Anda misalnya Orang Indonesia Anda berbahasa Indonesia Anda orang Jawa Berbahasa Jawa Dia juga harus bisa berbahasa Jawa Misalnya Anda dari Medan Anda berbahasa Medan Mereka juga harus bisa menerima itu Jadi call center Ibarat miniatur Indonesia Kalau cuma bikin bukan call center Apa Call diesel Untuk kan alat transportasi Ini miniatur Taman mini ini Di taman mini Anda pernah melihat juga ada satwa-satwa di sana Salah satunya ada ular putih Taman mini Terus ada kolong itu balik puter balik Terus ke sana Ketemu empat perempatan Lewat simpan tupang pak Lewat simpan tupang ketemu ragunan ada ular putih Tapi rutenya lumayan agak jauh ya pak dari taman mini Nah tapi kan anak dari taman mini saya kasih tau jalannya supaya ketemu ular putih Terserah dia terserah Nah iya terserah dia ularnya mau putih apa kuning Ya Ular putih ini sama dengan ular yang lain Kalau ngigit sakit loh Biasanya kalau digigit aduh Iya kan Pengunggapkan rasa sakit aduh Kalau bilangnya au pak digigit Beda kan Au gitu Ada juga Tapi sebenarnya au itu juga Ya mempersingkat kata-kata aduh Mewakili aduh sebenarnya au Nah kebetulan Orang yang digigit itu namanya Denny Wahyuti Nah itu pak lagi duduk pak tuh Pak pak Denny Wahyuti nama asli saya pak Maksudnya pak saya ular Yang digigit Anda pernah digigit ular Anda suka ular kan Suka Nah iya Denny Wahyuti suka ular bener kan Oh iya bener ya Atau digigit Nah biasanya Orang kalau digigit ular Itu kan sakit Bener pak Kalau sakit itu biasanya Tegang Iya kan Membuang banyak energi Terus biasanya apa Laper Oh iya Kalau laper apa Pengen Makan Makan Tambah nasi Iya kan Kalau anda makan Tambah nasi Tambah nasi Anda makan lahap Apa dikira Teman di sebelah anda Nggak pengen Pengen juga Itu bisa menimbulkan Iri hati Setelah ini masih banyak sekali obrolan menarik tentang rasa iri Makanya jangan kemana-mana tetap di WB Waktu Indonesia Bersanda Biasanya orang yang iri itu banyak tanya Nah orang yang tidak iri biasanya banyak jawab Kok banyak jawab? Bahkan ditanya sama yang iri tadi Biasanya orang yang iri biasanya 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 Biasanya orang yang iri biasanya